Teman-teman semua, kembali bersama aku diku sebagai Mbah Dukang Di sebuah acara yang fenomenal dan belum laku-laku amat Di Malik Lobo Gandhi Mbah, aku takut Hahaha Siapa disini para bapak-bapak yang suka memancing di Empang Atau di pemancingan Bapak Ali, teman mini Anda, atau mancing di tempat lain Mancing kemarahan Kalian kita akan menceritakan tentang mancing-memancing ya Kadang mancing yang harusnya menjadi ajang Apa ya sebutannya, ajang senang-senang, ajang rekreasi Ternyata mancing juga bisa membawa petaka Jadi ini adalah sebuah kisah Mancing maut alias mancing pembawa petaka Di sebuah desa tinggal seorang laki-laki bernama Wijjo ya Bukan Wijja, kalau Wijja Soju Wijjo ini bekerja sebagai apa ya Kayak perawat ladang gitu ya Jadi orang ahli yang penjaga kebun gitu kali ya sebutannya Tapi karena di desa ya penjaga ladang gitu kali ya Punya pak lurah sekitar Wijjo ini punya sebuah hobi Yaitu memancing Nah suatu hari setelah ia selesai Apa ya Ngurusin ladangnya si Pak Lura Wijjo ini pergilah untuk memancing Pulang kerja, mancing gitu ya Setelah Pak Wijjo memancing Ia membawa hasil pancingannya Kayak ada ikan yang seember Ikannya gede-gede Dia berencana untuk membawa ikan-ikan itu ke rumahnya Untuk dijadikan hidangan yang lezat Oleh istri tercintanya Sesampainya di rumah Wijjo Langsung disambut dengan meriah oleh Sang ibu Yaitu Prapti Rimah juga Langsung menyambut, memeluk Dengan senang suaminya Wijjo yang pulang Dan Wijjo memberikan Nih ikan buat kita makan malam ini Pakai sambel, pakai lalapan gitu ya Dan tidak lupa Ia mengelus perut istrinya Karena waktu itu istrinya tuh lagi hamil guys Lalu ibunya Mengambil ikan itu Dan membawanya ke dapur Untuk dimasak Sambil dibawa ke dapur Dia memanggil si Wijjo Jo, ini ikannya bibirnya cacat Kamu cebut paksa pancingannya ya Jo? Jo, kata si ibu Wijjo pun menjawab Iya bu, soalnya Tadi mancingnya buru-buru Jadi saya gak sempat Cabut pancingannya Saya lepas paksa Kata Wijjo kepada ibunya Ibunya pun bilang Yaudah besok kamu gak Jangan Kamu besok jangan mancing lagi ya Loh, kenapa bu? Kata Almarhum bapakmu Mancing Menyiksa binatang Jadi menarik paksa Hasil pancingan Menyiksa binatang Itu tidak baik ketika Sang istri sedang mengandung Wijjo yang gak percaya bilang Ah, itu mah cuma tahayul Gak usah dipercaya Ngomongan orang lama itu mah Terus ibunya Mendengar jawaban Wijjo Dia bilang Yaudah, terserah Kalau emang kamu masih mau mancing Boleh Tapi Tapi apa bu? Kata si Wijjo Tapi kamu harus memastikan Bahwa kail pancingannya itu Terlepas dengan Sempurna Dan tidak menyakiti Si ikan tersebut Terus Wijjo bilang Ah, iya iya Ribet banget sih Ikannya juga udah mati Nanti juga dimasak juga kan Ya mikirnya gitu ya Ditambahin lagi M Wijjo Ibu juga harusnya Bersyukur dong Aku tuh udah bawa ikan Kok malah Diribetin gini sih Akhirnya Setelah perdebatan itu Mereka bertiga Makan di meja makan Dengan Ibunya yang kecewa Gitu ya Dengan kayak Ini anak dikasih tau Kok bandel banget Gitu ya Sedangkan Istrinya ya Hanya menikmati ikan saja Dan tau Dan Wijjo dalam hatinya Kayak berpikir Ya Ini gak akan Merubah Hobi gue Untuk mancing Yaudah Biarin aja Kalau ibu gak suka Gue pengen mancing Tetap Dan setelah Satu hari berlalu Wijjo datang kembali Wijjo datang kembali Ke rumahnya Saat malam itu Sedang hujan Wijjo datang Membawa hasil tangkapan Ikannya lagi Dan langsung Memberikannya kepada Ibunya Si Prapti Prapti yang Mengambil hasil tangkapan Wijjo Pas di dapur Dia kaget Kenapa Ikan-ikan ini kok Udah di kerubungi Semut rang-rang Yang jumlahnya tuh Banyak banget Lalu ketika Sang ibu sedang Bingung Kebingungan itu Melihat hasil ikannya Kok disemutin Terdengar suara teriakan Rimah Sang istri Dari dalam kamar Prapti dan Wijjo Bergegas Masuk ke kamar Rimah Dan ia Langsung melihat Kayak Dia melihat Mereka melihat Rimah Sang istri Jatuh Kelantai Air ketubannya Pun pecah Wijjo dan Prapti pun Panik Dan ia Sudah tidak sempat lagi Untuk menghubungi Dukun Dukun lahiran Setempat Akhirnya ya Terpaksa Wijjo dan Prapti Yang akan melaksanakan Persalinan Keterhadap Rimah Di dalam rumah Namun ada yang aneh Ketika Sang bayi Keluar Dari rahim Rimah Bayi itu Memiliki nafas Yang terengah-engah Gitu Ha 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 Mos-ngosan Ia pun tidak menangis Dan mulutnya Mangap terbuka Seolah-olah Suaranya itu Masih tertahan Di dalam tenggorokan Yang lebih aneh lagi Sang bayi itu Terlihat bibirnya itu Sobek Agak sumbing Dan Mereka semua Pada malam itu Hanya bisa terdiam Malam itu Menjadi malam yang Mencekam Karena Ada bayi Yang tidak mengeluarkan suara Kabar bahagia itu pun Menjadi sebuah Malapetaka Karena Ini disebutnya Kayak semacam Karma pala ya Karena Sudah Diberitahukan Di Jauh-jauh hari Tapi masih dilakukan Akhirnya berbuah karma Jadi pelajaran dari sini Itu adalah Di Legenda-legenda Orang-orang Jawa Pada Jaman dahulu Mungkin Masih bertradisi Sampai sekarang Kalau Istri sedang mengandung Itu Jangan sesekali Menyiksa manusia Apalagi Menyiksa binatang Atau Menyiksa makhluk hidup apapun Ketika kita harus Kita harus Berburu Berburu dengan baik Tidak menyiksa binatang Perlakukanlah hewan ternak Seperti Kesayangan Sehingga Sang bayi Biasa selamat Tapi di luar Istri sedang hamil Atau sedang mengandung Bayi atau tidak Kayaknya emang Tidak boleh juga ya Menyiksa manusia Atau menyiksa binatang Jadi pelajarannya ya Kapanpun Dimanapun Jangan pernah Menyiksa Makhluk hidup Perlakukanlah Semua hal Dengan sangat baik Itu pesan terakhir Dari saya Jangan lupa Untuk saksikan terus Mah aku takut Di channel kesukaan kalian Studio Kecil TV Jangan lupa untuk like Dan komen Kira-kira Cerita apa lagi Yang harus aku bawain Dan sampai jumpa lagi Di Mah aku takut Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi